Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Ana Liliana dari Saksi Keslik dan Penyihatan Pangan Baik Bapak dan Ibu Pada kali ini saya akan mencoba untuk memberikan sedikit penjelasan terkait apa itu CPPB IRT yaitu cara produksi pangan yang baik bagi industri rumah tangga pangan Oke kita mulai dari dasar hukumnya dulu Dasar hukum yang paling penting atau mengatur dari CPPB IRT ini adalah peraturan dari Kepala Badan POM RI nomor HK 031 2304 122206 tahun 2012 tentang pendoman cara produksi pangan yang baik untuk industri rumah tangga pangan atau CPPB IRT dan aturan yang paling berperan juga disini adalah peraturan Badan POM nomor 12 tahun 2018 tentang pendoman pemberian sertifikat produksi pangan industri rumah tangga ada pun untuk CPPB IRT ini perlu Bapak dan Ibu ketahui dan perlu diaplikasikan nanti pada saat melakukan produksi disarananya masing-masing seperti yang Bapak Ibu ketahui juga bahwa industri rumah tangga pangan merupakan industri yang mengolah pangan di rumah tangga dengan peralatan dari manual hingga semi otomatis dan disini adalah kategorinya lebih ke arah makanan ringan atau makanan kering yang masa simpannya lebih dari 7 hari dan PRT ini untuk di Indonesia di seluruh Indonesia itu memiliki 15 digit nomor yang masing-masing dari digitnya memiliki arti masing-masing dan kalau misalnya boleh dipaparkan yang pertama adalah tentang kode jenis kemasannya yang kedua dan ketiga adalah nomor jenis pangan di IRTP lalu yang digit 4567 itu melupakan kode provinsi dan kode kota atau kabupaten lalu digit 8 dan 9 adalah nomor urut pangan yang ada di sarana produksi tersebut digit 10 sampai 13 adalah nomor urut dari sarana industri rumah tangga pangan yang ada di suatu kota atau kabupaten dan digit ke 14 dan 15 adalah masa dari berlakunya SPPIRT tersebut jadi sekarang kalau kita lihat dari digit PIRT yang ke 15 itu pada digit terakhir di digit 14 dan 15 akan terlihat bahwa masa simpannya berlaku sampai dengan tahun berapa dan saat ini bisa terlihat oleh masyarakat umum kita lanjutkan lagi untuk SPPIRT ini adalah sebagai dasar ketika kami nanti ke lapangan atau Bapak Ibu melakukan aplikasi atau praktek cara produksi pangan yang baik di sarananya dan pada saat nanti melakukan pengajuan perizinan yang akan kami lihat atau akan kami nilai adalah mengenai checklist yang ada di CPPPIRT ini yang tadi sudah kami sampaikan ada di aturan Badan POM tadi yang 2206 dan CPPPIRT ini juga merupakan fondasi dari penerapan jaminan dari keamanan pangan nanti ada beberapa kriteria di dalamnya dan merupakan juga pedoman yang menjelaskan bagaimana memproduksi pangan agar bermutu aman dan layak dikonsumsi baik untuk ruang lingkup dan tujuan CPPPIRT tadi sudah kami jelaskan dan untuk CPPPIRT ini memang dikeluarkan oleh Badan POM RI dan berlaku untuk di seluruh wilayah Indonesia aspek dari CPPPIRT ini ada 14 item yang pertama adalah lokasi dan lingkungan produksi yang kedua adalah bangunan dan fasilitas yang ketiga adalah perawatan produksi yang keempat adalah suplai air atau sarana penyediaan air yang keempat tadi sudah ya yang kelima adalah penyimpanan yang keenam adalah pemeliharaan dan program higien sanitasi yang ketujuh adalah kesehatan dan higien karyawan yang kegelapan adalah fasilitas dan kegiatan higien sanitasi yang kesembilan adalah pengendalian proses yang kesepuluh adalah pelebelan pangan yang kesebelas adalah pengawasan dan penanggung jawab yang kedua belas adalah penarikan produk yang ketiga belas adalah pencatatan dan dokumentasi dan yang terakhir adalah mengenai pelatihan karyawan satu persatu akan saya bahas dalam waktu yang singkat ini baik kita mulai dari item yang pertama yaitu lokasi dan lingkungan produksi untuk lokasi industri rumah tangga pangan yang standar atau sesuai dengan aturan adalah yang pertama harusnya dijaga agar tetap bersih bebas dari sampah bebas dari bau, asap, kotoran, dan debu dan contoh lokasi yang baik untuk industri rumah tangga pangan adalah harus jauh dari pembuangan sampah jadi misalnya dekat dengan TPA atau TPS memang kita harus ada jaraknya dan tidak menghadap langsung ke jalan raya kenapa? karena akan ada banyak cemaran atau kontaminasi dari polusi udara atau polusi yang ada di sekitar sekitar di wilayah jalan raya tersebut oke selanjutnya mengenai lingkungannya bahwa lingkungan yang ada di sarana bapak dan ibu itu harus dipelihara yang pertama sampah harus sering dibuang atau dibuang secara teratur dan tidak menumpuk oleh karena itu memang harus disiapkan tempat sampah yang tertutup dan yang kedua yaitu jalan dipelihara agar tidak berdegung lalu yang selanjutnya adalah selokan memang harus berfungsi dengan baik dan hal ini adalah drainasenya lalu selanjutnya item kedua yaitu mengenai bangunan dan fasilitas industri rumah tangga desain dan tata letak disini menyangkup ada lantai lantainya disini harus mudah dibersihkan prinsip untuk CPPB itu untuk masalah bangunan dan fasilitas itu dari lantai, dinding, langit-langit semuanya konsepnya harus mudah dibersihkan lalu untuk kelengkapan ruang produksi upayakan untuk penerangannya cukup lalu ada tempat cuci tangan sebagai informasi dalam masa covid sekarang ini covid-19 maka masing-masing sarana industri rumah tangga pangan harus menyediakan sarana untuk cuci tangan pakai sabun di area pada saat sebelum karyawan masuk dan juga ada namanya pengukuran suhu untuk karyawan pada saat nanti mereka masuk ke dalam ruang produksi harus diupayakan hal-hal tersebut sebagai bentuk pematuhan pada protokol kesehatan lalu untuk tempat penyimpanan bahan pangan dan BTP harus terpisah dari produk akhir prinsipnya hanya simpel Bapak dan Ibu bahwa bahan baku dan tempat penyimpanan produk jadi itu harus terpisah jika ruangannya tidak terlalu mencukupi dan sempit bisa diupayakan menggunakan line atau pembatas atau garis menandakan bahwa ini adalah untuk penyimpanan bahan baku dengan ada labeling dan sebelah sampingnya lagi di line juga diberikan informasi atau pelabelan bahwa ini adalah ruang produk jadi dan tidak disimpan dalam satu rak yang sama karena ini akan menyebabkan cross-contamination atau kontaminasi silang dan yang terakhir juga memang harus ada tempat penyimpanan untuk bahan sanitasi dalam hal ini misalnya sabun, deterjen gitu ya untuk pembersihan di ruangan ataupun pembersihan perlengkapan dan penyimpanan itu pun harus dipisahkan dari bahan-bahan pangan tersebut ada bisa kita simpan di janitor gitu ya dan yang penting diberi labeling dan jauh dari produk pangan baik, selanjutnya masih dari bangunan dan pasitas IRT risa dan total letak juga ini sangat berpengaruh jadi upayakan tidak terjadi cross-contamination dengan memiliki alur yang tidak bolak-balik jadi misalkan dari depan ke belakang itu adalah satu alur proses produksi jadi tidak dari depan lalu ke belakang lalu ke tengah atau bentuknya bisa persegi jadi step by step beruntun gitu ya dari proses bahan baku penyimpanan bahan baku lalu ada persiapan lalu ada persiapan sini ada penimbangan atau pencucian dan lain-lain lanjut ke penimbangan lalu lanjut lagi ke proses produksinya gitu ya lanjut lagi ke packaging atau pengemasan lalu langsung ke penyimpanan produk jadi lalu setelah itu adalah ada distribusi barang untuk keluar jadi semuanya harus sesuai dengan step-step atau langkah-langkah dari proses produksinya gitu seperti itu lalu yang ketiga yaitu peralatan produksi peralatan produksi memiliki syarat sebagai berikut sebaiknya dibuat dari bahan yang kuat tahan lama dan mudah dipindahkan dan dibersihkan peralatan jangan sampai menimbulkan cemaran terhadap pangan jadi bahannya itu harus yang tadi terus kuat dan dia tidak mudah bereaksi terhadap pangan tertentu atau dari bahan yang lain lalu tata letak peralatan produksi juga sebaiknya diletakkan dengan urutan proses tadi yang tidak bolak-balik tadi sesuai alurnya dan contoh peralatannya misalnya peralatan menggoreng singkong diletakkan pada ruang pengupasan karena itu memang harus sesuai dengan ruangannya lalu peralatan juga tidak diperbolehkan untuk dipindah-pindah karena memang sudah ditentukan ruangan A untuk apa saja peralatannya jadi bukan peralatan yang mudah dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lainnya karena itu akan merubah juga alur prosesnya lalu untuk pengawasan dan pemantauan peralatan produksi semua peralatan harus dirawat dan dipantau dengan baik bahan pelengkap dan alat ukur timbang juga harus disimpan di tempat yang rata yang kuat, yang kokoh dan tidak mudah atau stabil jadi dia tidak mudah goyang karena akan mempengaruhi kealkuratan dalam penimbangan ya seperti itu dan mungkin salah satu hal yang memang terkadang tidak diperhatikan adalah jangan lupa melakukan kalibrasi baik itu mau eksternal ataupun internal terhadap timbangan yang digunakan sebagai bukti untuk maintenance atau perawatan dari timbangan kita dan menjamin bahwa timbangan kita memang sesuai dengan yang seharusnya nanti juga Bapak Ibu bisa lihat contoh-contoh gambarnya untuk peralatan dan lain-lain lalu yang keempat terkait dengan suplai air air yang digunakan selama proses produksi harus cukup dan memenuhi persyaratan kualitas air bersih dan air minum jika memang hanya digunakan sebagai fasilitasi gen sanitasi maka sesuai dengan standar air bersih namun jika dia digunakan sebagai bahan baku dalam produksi maka dia harus sesuai dengan standar air minum yaitu disini meliputi jumlahnya sesuai kebutuhan dan ada penandaan IPA lalu yang kelima adalah fasilitas dan kegiatan higien dan sanitasi disini dimaksudkan untuk menjamin agar bangunan dan peralatan selalu dalam keadaan bersih meliputi alat cuci atau pembersihnya ya ada sapu, pel, bahan sanitasi lalu fasilitas higien karyawan ada saran cuci tangan, ada toilet toilet juga diupayakan harus dipisahkan antara yang wanita apapun yang pria lalu saran pembuangan air limbah dan tempat sampah juga harus dijaga dan hal ini kegiatan higien sanitasi itu dilakukan secara rutin dan ada jadwalnya lalu yang keenam yaitu mengenai kesehatan higien dan higien karyawan karyawan yang kontak langsung maupun yang tidak langsung dengan tangan tidak menjadi sumber pencemaran dan ini meliputi kesehatan maka jika sakit tidak boleh masuk ruang produksi lalu untuk kebersihan cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan produksi dan setelah dari toilet ataupun setelah makan atau melakukan proses-proses yang lainnya kebiasaan yang tidak baik mohon untuk bisa dijadikan sebagai tetap tip di sarana produksi seperti tidak makan dan minum tidak merokok, tidak meludah dan tidak bersin selama mengolah pangan baik yang ketujuh adalah pemeliharaan dan program higien sanitasi pemeliharaan dan program higien sanitasi ini harus dilakukan secara berkala untuk menjamin terhindarnya kontaminasi silang terhadap pangan yang diolah hal-hal apa yang meliputi kegiatan ini yaitu satu pemeliharaan dan pembersihan lingkungan dan peralatan lalu prosedur pembersihan dan sanitasinya itu ada secara fisik dan kimia lalu program pengendalian hama hama di sini bisa melalui pihak ketiga jika memang merasa berat atau bisa kita lakukan sendiri contohnya apa sih dengan pengendalian hama misalnya kita bisa menggunakan mouse trap musko itu trap atau insect killer gitu ya tapi tidak disarankan untuk serana produksi pangan menggunakan pengendalian hama dalam hal ini pass control yang bersifat racun lalu penanganan sampah juga ini juga harus kita perhatikan jadi sampah tidak boleh bertumpuk terlalu lama di dalam serana produksi ya nanti ada juga mungkin gambar-gambar contoh-contoh untuk pengendalian hama nya tersebut kalau yang akan dilakukan adalah penyimpanan penyimpanan bahan yang digunakan dari produk dan produk akhir harus dilakukan dengan baik sehingga tidak mengakibatkan penurunan butuh dan keamanan pangan contohnya untuk di ruang penyimpanan bahan baku ataupun produknya di Bapak dan Ibu bisa menggunakan sistem Vivo atau Vivo apa itu Vivo? Vivo itu first in first out barang yang masuk duluan maka harus keluar duluan sehingga penyimpanannya harus disesuaikan dengan sirkulasi barang itu tadi jadi jangan sampai barang yang belakangan ditaruh di depan karena pasti itu yang akan diambil duluan dan susah untuk dikeluarkan dari bagi barang yang sudah terlanjur ada di dalam jadi harus dibuat sirkulasi atau metode penyimpanan dan pengeluaran barang atau output barang mana yang duluan itulah yang dikeluarkan atau modelnya bisa Vivo first expire first out dimana barang yang nanti masuk sudah datang barang kita lihat dari espirenya mana yang duluan itulah yang kita simpan di depan sehingga mudah untuk dikeluarkan atau digunakan terlebih dahulu ya lalu bahan berbahaya juga harus disimpan misalnya dipisahkan contohnya bahan pembersih disimpan di ruang terpisah tadi seperti yang sudah saya jelaskan kita punya ruang janitor tersendiri atau kita punya ruang budang penyimpanan untuk khusus bahan pembersih yang mungkin spasinya nggak perlu bentuk ruangan tapi bisa mungkin lemari yang kita beri penandaan ya lalu yang ketiga itu wadah dan pengemas terpisah dari bahan baku dan produk akhir jadi yang tadi saya sudah jelaskan di awal bahwa harus ada pemisahan bahan baku dan produk akhir lalu yang selanjutnya label pangan disini juga penyimpanannya harus disiapkan tersendiri ya bukan ruangan tersendiri tapi tempat penyimpanannya mungkin rak-raknya atau lemarinya dan diberi penandaan atau labelan lalu peralatan produksi juga harus kondisinya selalu bersih dan terlindungi dari kotoran sehingga pada saat sudah dibersihkan setelah produksi disimpan di tempat yang tertutup sehingga dia terlindung dari debu dan kotoran lainnya lalu yang kesemilan mengenai pengendalian proses pengendalian proses ini dimaksudkan untuk menghasilkan produk yang aman dan bermutu proses produksi harus dikendalikan dengan benar meliputi apa saja sih pengendalian proses ini yang pertama penetapan spesifikasi bahan dan air ada bahan baku, BTP itu bahan tambahan pangan, air minum atau air besi lalu ada penetapan komposisi, bahan baku, BTP lalu ada penetapan proses produksinya, penetapan jenis, ukuran spesifikasi kemasan dan penetapan keterangan lengkap produk ada tanggal produksi, kode produksi, tanggal kadaluarsa disini biasanya kita akan ada yang namanya dokumen produksi dimana pada saat kita produksi nanti kita catat setiap harinya jenisnya apa, berapa banyak jumlahnya, kode produksinya apa dan kapan dikirimnya atau didistribusikan kemana saja nanti juga silahkan nanti dilihat ada gambar-gambarnya untuk Bapak Ibu dan mungkin disini diupayakan intinya kebersihannya harus selalu dijaga lalu untuk yang nomor 10 adalah labelan pangan dalam hal ini nanti akan ada momen atau momen tersendiri mengenai label dan iklan pangan yang kita pakai adalah sesuai aturan dari PP no. 69 atau 99 tentang label dan iklan pangan disana memang ada syaratnya harus ada 7 item minimal yang harus terdapat pada label pangan seperti itu lalu 7 item itu apa aja sih? yang pertama nama produknya apa lalu yang kedua adalah daftar komposisinya apa aja atau ingredients, lalu berat bersihnya, lalu nama dan alamatnya diproduksi oleh gitu ya lalu ada nama usahanya apa, lalu ada alamatnya Tangerang, lalu ada kode pos sarananya dimana, lokasinya dan Indonesia lalu ada tanggal bulan dan tahun untuk kadaluarsa tapi tulisannya bukan expire atau kadaluarsa, melainkan baik digunakan sebelum seperti itu, lalu ada kode produksi, kode produksi juga nanti harus dicantumkan tanggal bulan dan tahun atau boleh kalau untuk kode produksi memang harus sesuai dengan produksinya, tanggal dimana dia lakukan produksi lalu nomor PIRT penulisannya PIRT nomor diikuti dengan 15 digit yang memang nanti sudah dikeluarkan oleh Dinas Perizinan akhirnya kita lanjutkan ke nomor 11, itu pengawasan oleh penanggung jawab dalam hal ini penanggung jawab memiliki peranan yang sangat penting karena selain dia harus memiliki sertifikat PKP mereka pun harus melakukan pengawasan internal secara rutin termasuk monitoring dan tindakan koreksi lalu yang kedua belas adalah penarikan produk apabila dalam hal ini menghentikan peredaran pangan karena diduga sebagai penyebab timbulnya penyakit atau keracunan pangan atau tidak memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pangan atau karena tidak memenuhi syarat dan mereka harus menarik produk menghentikan produksi melaporkan ke pemerintah yang ada di kota dan kebupaten atau balai besar atau balai besar atau balai memang ada di Indonesia lalu memusnahkan produknya juga terbukti memang berbahaya bagi konsumen lalu yang ke tiga belas itu pencatatan dan dokumentasi disini diperlukan untuk memudahkan penelusuran masalah yang berkaitan dalam proses produksi dan distribusi yang tadi sudah saya sampaikan di awal ada dokumen produksi dan ini harus dilaksanakan oleh setiap pengelola atau pemilik ataupun penanggung jawab dari industri rumah tangga pangan nanti bisa dipakai untuk trace back seperti itu lalu yang terakhir adalah pelatihan karyawan dan penanggung jawab nanti yang sudah memiliki sertifikat PKP wajib melakukan pelatihan kepada semua karyawan baik itu melalui briefing-briefing di setiap harinya briefing tiap bulan ataupun briefing di setahun yang dilakukan berapa kali simple aja mungkin pelatihannya bisa yang sifatnya rutin misalnya tentang higien sanitasi karyawan, higien sanitasi personal ataupun tetap cara memproduksi pangan yang baik dan benar lalu tolong didokumentasikan dokumennya nanti akan menjadi acuan atau dokumen bukti bahwa telah dilakukan pelatihan karyawan di sarana tersebut untuk praktek yang salah nanti akan ada gambar-gambarnya di materi-materi yang akan kami sampaikan berikut ini mungkin itu dari saya terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu mohon bisa di aplikasikan dalam sarana produksinya dan semoga bisa bermanfaat untuk semuanya terima kasih Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih Terima kasih